Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di series video Apple Fanboy BPJS Kali ini kita akan membahas Macbook Pro Produk laptop flagship dari Apple yang biasanya kalau dibawa ke cafe ini bisa kelihatan keren dan meningkatkan kegantengan gitu kan ya dan kenalin ini adalah Macbook Pro seri A1150 dan berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya ya dan Macbook Pro ini diperkenalkan sekitar Februari tahun 2006 udah lama banget ya dan pada tahun tersebut spek yang aku sebutin tadi ini termasuk flagship pada jaman yang jadi high-end banget nih mungkin kalau jaman sekarang ini speknya udah kayak Macbook Pro M1 atau M1 Max ya dan saking high-endnya Macbook ini, harga Macbook ini ketika diluncurkan, kalau aku cek di webnya EveryMac ini harganya 2799 USD atau dengan kurs saat ini ini sekitar 40 juta rupiah tapi itu dulu ya tahun 2006 dan sekarang aku mendapatkan Macbook Pro ini dengan harga 400 ribu murah banget ya dan berikut ini kondisi Mac-nya ya yang dijelasin oleh sellernya jadi menurut penjualnya nih mesin normal casing oke touchpad juga masih bagus yang minusnya ini cuma baterainya drop terus layarnya kuning batangannya nggak ada charger nggak ada yang lainnya cuma laptopnya doang dan yaudah itu aja ya kondisinya yang dijelasin oleh penjualnya hal yang bagus adalah mesinnya ini masih normal dan yang lain-lainnya juga masih normal ya oke sekarang kita akan lihat kondisi fisik dari Macbook ini ya dari segi desain walaupun Macbook tahun 2006 ini belum eranya Macbook unibody ya jadi masih casingnya plastik kayak gini tapi dari segi desain ini timeless lah ya karena keren banget bezel layarnya juga sudah tipis kayak gini dengan layarnya yang 15,4 in tadi ini cukup oke ya untuk desain layarnya dan keyboardnya ini juga oke ya kelihatan ergonomis banget khas Apple dan kita akan lihat bagian sisi persisinya di bagian depan disini ada CD driver ya untuk masukin kaset aku nggak tau ini CD atau DVD kemudian disini ada receiver inframerah jadi kalau Macbook zaman dulu itu itu disertain remote ya teman-teman jadi Macbook ini bisa di remote remote-nya itu sama kayak yang remote-nya Apple TV di sebelah kanan disini ada port USB Type-A kemudian ada port FireWire ya portnya Apple zaman dulu kemudian ada port LAN dan disini untuk ke display-nya dia masih menggunakan port DVI kemudian disebelah kirinya disini ada port MagSafe untuk nge-chargernya kemudian ada USB Type-A lagi kemudian ada jack audio dan microphone kemudian dari penjualnya ini jelasin ya kondisi layarnya ini kuning dan kuningnya ini kuning banget burem lah kayak gini ya teman-teman kalau kita lihat disini gambarnya itu kayak hampir gak kelihatan nih burem banget jadi ini salah satu kekurangan dari Macbook ini kemudian sistem operasinya ini juga sudah dimodifikasi dari bawaan laptopnya jadi dia ngejalanin OS-nya ini malah OS Windows jadi OS-nya ini ngejalanin OS Windows 7 ya Windows 7 yang akhirnya ya tidak lancar-lancar banget juga OS-nya karena ya bukan peruntukannya jadi isu laptopnya disini ada dua ya jadi pertama layar yang kuning dan burem tadi kemudian sistem operasinya nah untuk OS-nya ini aku sudah nyoba ya nginstal beberapa jenis installer dari Mac OS mulai dari Mac OS Tiger Leopard, Snow Leopard yang sebenarnya 3 OS itu yang disupport di Macbook ini cuma gak tahu gak berhasil tapi pas aku iseng nyoba nginstal Hackintosh idnap yang OS-based OS-nya itu Mac OS Leopard yang 10.5.8 ini malah berhasil diinstal yaudah jadi sejauh ini setidaknya Macbook ini sudah menjalankan Mac OS ya walaupun Mac OS versi Hackintosh kemudian untuk isu layarnya ini aku ngecek ya harga LCD-nya ini lumayan ya harganya sejuta jadi aku mencoba ya memperbaikin LCD yang ada ini aja jadi disini aku nyoba mengganti ya lapisan polarizer dari LCD-nya harapannya gambarnya lebih enak lah jadi aku kerok sedikit demi sedikit kayak gini ya polarizer dari LCD yang lama emang sudah gak kearuan bentuknya polarizer-nya aku coba ganti kayak gini dan ketika diganti kondisinya ini lebih baik ya walaupun ini tidak 100% ya jadi kincolong tapi tapi udah cukup lebih baik sih daripada sebelumnya tadi yang nanti akan aku update lagi ya ketika aku ngoprek lagi LCD-nya ini oke dan langsung kita coba aja ya si Macbook Pro-nya ini akhirnya Macbook ini bisa dicoba ya buat untuk menjalanin sistem operasi Mac OS X ya walaupun ini versinya yang lama banget dan karena gambar di monitor bawaannya ini burem aku coba konekin ya ke monitor aja supaya gambarnya ini lebih enak dilihat dan kita lihat tampilannya ini ya walaupun OS-nya ini versi lama disini masih cukup cantik ya untuk tampilannya yang nanti akan aku update juga nih pas udah ketemu caranya untuk update OS-nya ini ke yang lebih baru untuk kali ini kita coba ya apa adanya begini dulu untuk connect wifi-nya disini nggak ada masalah ya tetap bisa connect ke internet dan disini kita coba browsing dulu ya disini aku nyoba pakai 2 browser yaitu aplikasi Safari browser bawaannya dan Mozilla Firefox yang versi 3 hasilnya ternyata sudah sangat ketinggalan jaman sekali browsernya ini untuk buka web bawaannya Apple aja jadinya berantakan begini kalau buat buka Google disini masih bisa ya jadi untuk buka Google masih berjalan tapi kalau kita buka beberapa website ternyata sudah tidak disupport lagi menggunakan browser ini karena kelewat lama ya browsernya ini misalnya untuk buka YouTube akan muncul notifikasi minta update browser kayak gini tapi ternyata ketika coba di download aplikasi browser terbaru ternyata nggak bisa di install karena OS-nya ini kayaknya memang sudah mentok ya OS-nya ini nggak bisa di apa-apain lagi bahkan untuk beberapa website ini nggak bisa dibuka sama sekali buat buka aplikasi produktivitas disini aku nemu aplikasi Blender ya yang masih support di sistem operasi ini dan masih berjalan dengan baik dan lancar juga nih di Macbook Pro ini hal yang keren ya untuk mesin setua ini masih bisa smooth untuk menjalani aplikasi Blender kalau untuk aplikasi lainnya kayaknya mesti update OS dulu ya karena aku masih belum nemu ya beberapa aplikasi yang versi untuk sistem operasi ini oke sekarang kita masuk ke kesimpulan video ini jadi ini bisa dibilang sebuah harta karun ya yang aku temuin waktu browsing-browsing di internet dan e-commerce sebuah Macbook Pro jadul banget yang masih bisa nyala walaupun usianya udah tua banget nih ya walaupun karena usianya udah kelewat tua tadi banyak aplikasi dan web yang sudah nggak bisa jalan disini tapi aku nggak akan nyerah gitu aja ya ntar aku akan berusaha cari cara biar Macbook ini bisa di upgrade hardware maupun softwarenya ya setidaknya bisa buat jalanin aplikasi lebih banyak ya tapi Apple tetap Apple ya yang biasanya produknya ini melebihi zamannya ini aku ngomonginnya Apple jaman Steve Jobs ya bukan jaman sekarang dan yaudah segitu aja ya episode untuk Apple Fanboy BPJS kali ini yang membahas Macbook murah kalau kalian ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nggak lupa aku mau mengucapin selamat hari raya saya Idul Fitri Minal Aydin Walfa Izin mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini aku ada salah di video maupun di komentar mohon dimaafkan oke sampai jumpa di video berikutnya saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh